Intro Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola Kita awal informasi kali ini dari kabar Jadwal Arema vs Persija beda hari bikin bingung penonton Jadwal pertanian pekan ke 9 Liga 1 2024-2025 Antara Arema FC dan Persija Jakarta memunculkan kebingungan Di kalangan pegemar Setelah kedua gelap mengumumkan tanggal pertandingan yang berbeda Di akun Instagram masing-masing Persija mengumumkan laga tandang melawan Arema Akan digelar pada minggu 27 Oktober 2024 Sementara Arema dalam unggahannya menyebutkan Pertandingan akan berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 Kedua gelap menaikkan flyer pertandingan masing-masing pada 1 Oktober 2024 Namun perbedaan tanggal tersebut menimbulkan pertanyaan Di kalangan supporter kedua tim Manakah yang benar? Paul Munster senang Persebaya lawan Persib tanpa penonton Persebaya Surabaya bakal menjalani big match di pekan ke 8 Liga 1 musim ini Green Force bakal menantang Persib Badung di kandangnya Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Badung pada Jumat 18 Oktober Laga tersebut akan berlangsung tanpa penonton Sesuai sanksi yang dijetuhkan Komite Disiplin BSS terhadap Persib Laga tanpa penonton ini merupakan sanksi atas insiden yang melibatkan supporter maung Badung Pasca kerusuhan saat menjamu Persija Jakarta Munster menuturkan bagi pemain Ketidakhadiran penonton tentu sesuatu yang aneh dalam pertanyaan sepak bola Serasa ada yang hilang meski status Persebaya adalah tamu Namun hal itu berbeda dengan perspektif pelatih seperti Munster Sebagai tim tamu Ketidakhadiran supporter tuan rumah Tentu sangat menguntungkan Green Force Dia berharap pemainnya bisa bermain lepas tanpa tekanan supporter lawan Persib dapat kabar baik, kondisi Franka membaik Bek berusia 28 tahun tersebut sudah mulai ikut berlatih bersama rekan-rekannya Di tim Maung Bandung di lapangan Sport Jabar Acamanik, Kota Bandung pada Senin 14 Oktober Pemain asal Brazil itu sempat menjalani latihan terpisah Untuk proses pemulihan cedera lutut yang dialaminya Kini Gustavo Franka memiliki peluang untuk dimainkan saat Persib menjamu Persebaya Pada pekan ke-8 BRI Liga 1 Ditanya kesiapan pribadi menghadapi Persebaya Pemain bernomor punggung 4 di Persib Bandung tersebut mengaku Hingga saat ini masih terus berupaya untuk benar-benar siap kembali bermain di pertandingan Jadi, saya masih bekerja keras untuk bisa pulih 100% Dan dalam kondisi bugar untuk pertandingan, saya harap ini akan bagus Tegas Gustavo Franka Arema FC siap berikan tiket kehormatan buat korban tragedi Kanjuruhan Manajemen Arema FC menyambut baik Usulan pemberian tiket kehormatan bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan Untuk laga kandang Arema FC di Liga 1 2024-2025 Usulan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada 135 korban jiwa Yang meninggal dalam tragedi tersebut Ide untuk memberikan tiket tetap kepada ahli waris korban tragedi Kanjuruhan Dan bertujuan agar keluarga dapat tetap melanjutkan kecintaan Mendiang kepada klub Dengan memberikan dukungan langsung di stadion Manajer bisnis Arema, Munif Bagas Karawakit Memberikan tanggapan positif terkait usulan ini Namun, ia menegaskan perlunya pembicaraan lebih lanjut Antara manajemen klub dan keluarga korban Cedera Jordi Amat dipastikan absen bela timnas Jordi Amat tak akan menghiasi sekuat timnas Indonesia saat melawan China pada selasa 15 Oktober Ia mengalami cedera dan tidak bisa diturunkan Sintayong Sebelumnya, Jordi Amat bermain saat melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu Ia turun sebagai starter Lalu digantikan Rizky Rido saat memasuki babak kedua Saya berpisah dengan tim untuk menjaga kondisi pergelangan kaki saya Tapi saya tetap positif dan fokus kepada pemulihan saya untuk November ini Kata Jordi Amat di media sosial pribadinya Manajer tim timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa hanya Jordi Amat yang cedera Para pemain lainnya ucap Sumarji dalam kondisi siap untuk memainkan laga melawan China Debut bareng timnas harga Meshilgers naik Harga pasar Meshilgers melonjak ke angka 10 juta euro Setara 170,27 miliar rupiah Usai debut bareng timnas Indonesia Sebelumnya, pemain FC Twente itu ditaksir memiliki nilai 7 juta euro setara 119,2 miliar rupiah Hilgers tampil penuh pada laga timnas versus Bahrain Di Stadion Nasional Bahrain, Manama, per Kamis 10 Oktober 2024 malam Duel tersebut berakhir dengan skor 2-2 Itu merupakan debut bagi Hilgers bersama timnas Indonesia Pemain Borussia 23 tahun itu baru saja resmi menjadi WNI Dan berpindah federasi pada akhir September 2024 Kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar Sebab nilai seorang pemain akan naik ketika berlabel tim nasional Angka tersebut menjadikan Hilgers sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di skor timnas Indonesia Ia mendahuli sejumlah nama seperti Jaises yang berada di urutan ke-2 Rekap hasil pertandingan negara ASEAN di FIFA Matchday Hasil negara-negara ASEAN pada FIFA Matchday atau Jeddah Internasional edisi Oktober 2024 Malaysia kalah telak Rimau Malaya memainkan laga uji coba lawan Selandia Baru pada hari Senin 14 Oktober di Stadion North Harbour Malaysia menelang kekalahan telak pada laga uji coba ini Tanpa Dion Coles, Malaysia kalah telak dengan skor 0-4 Gol-gol yang masuk ke gawang mereka dicetak oleh El Jajos, Max Goldberg, Chris Wood, dan Logan Rogerson Singapura dibantai klub Jepang Singapura memainkan laga uji coba melawan klub asal Jepang Yokohama F. Marinos Tim meracikan pelatih Sutomu Ogura itu kalah dengan skor telak Singapura kalah dengan skor 1-7 dari Yokohama F. Marinos Padahal Yokohama memainkan pemain lapis ke-2 Bagi Singapura hasil ini melanjutkan tren negatif mereka Singapura tidak pernah menang dalam satu tahun terakhir Kemenang terakhir mereka didapat pada Oktober 2023 1-0 saat lawan Guam Thailand menang 3-1 atas Filipina pada laga semifinal Supanat Moentan mencetak 2 gol pada laga tersebut Thailand pun melaju ke final, lawan mereka adalah Suriah Final Kings Cup 2024 digelar pada hari Senin 14 Oktober Thailand menang dengan skor 2-1 2 gol tim gajah perang dicetak oleh Ekanit Panya dan Chanatip Songkrasin Sehingga Thailand keluar sebagai juara Kings Cup Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 China vs Indonesia Kalah, tim Nas Indonesia harus mengakui keunggulan China Dengan skor 2-1 Tim Nas belum main buruk di babak pertama Di babak kedua, tim Nas Indonesia terus mengurung pertahanan China Namun tim Nas hanya mampu mencetak 1 gol saja melalui Tom Hai Hasil ini membuat tim Nas Indonesia tetap tertahan di peringkat kelima Hasil yang tidak kita harapkan Sayang sekali Namun harapan itu tentunya masih ada Wah apakah ini waktunya Sintayong diganti gitu guys Sudah stuck dengan taktik Indonesia Padahal sudah banyak pemain naturalisasi Gimana menurut pendapat kalian guys Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn